Halo teman-teman, ya balik lagi di video Alice Fiction ya Mungkin ini jadi video kedua dan ya aku masih main Karena ya ternyata setelah kita hari ini tanggal 1 Agustus kita kedapatan event baru Dan aku bisa 100% yakin sekarang kalau game ini tuh mengadopsi untuk base gamenya atau basic gamenya Itu bener-bener sama kayak si itu ya, sama namanya? Precon, karena dari event stacknya itu bener-bener sama kayak Precon daripada Blue Archive gitu Jadi ya menurutku dia game ini bakal jadi side game yang sangat-sangat bagus menurutku Dan ya kalian cuma butuh waktu bentar buat maininnya Kalau sekarang mungkin masih agak lama kalian mainin dailynya Karena ya kalian masih banyak yang harus ngeprogress dan belum bener-bener di tahap yang udah endgame mentok gitu belum Jadi kalian masih ada progress, jadi kalau semua game kalau ada progress itu pasti selalu makan waktu lebih banyak Cuma ketika ini udah ada di tahap endgame kalian ya, kalian bakal daily 15 menit atau 30 menit lah untuk game ini ya Jadi ya kemungkinan aku bakal mainin game ini dan cukup serius menurutku Karena sangat ramah waktu Nah anyway, Artery Gear aku uninstall ya Karena gak ada waktu Ya dari semua game yang aku mainin, Artery Gear adalah game yang bisa dibilang kurang F2P friendly Ya kurang F2P friendly dan juga makan waktu dailynya cukup banyak dibanding game-game lain yang aku mainin gitu Oke, jadi ya kita langsung aja bahas yang terbaru dari game ini Dan ya aku gak tau, kalian berharap konten aku yang di game ini itu konten apa gitu Atau review karakter gitu, review karakter terus review eventnya juga dan guide-guide event mungkin ya Karena untuk sekarang aku masih maininnya itu masih casual Yang penting bisa di auto aja aku kelarin gitu Kalau gak bisa di auto aku gak akan kelarin gitu Contohnya kayak si underground ini ya Underground ini aku udah habisan auto normal Aku belum coba yang hard Karena kemarin hard itu stuck Aku cuma bisa selesai di 3 lantai doang Jadi ya, literally underground ini bener-bener kayak dungeonnya pre-con Jadi ya, aku ngerti basicnya lah ya Oke, jadi ya di konten kali ini aku cuma pengen bahas Terus karakter baru Terus memories baru ya mungkin Sama eventnya gitu Event stacknya Kalau yang lawan boss Buat player hari pertama harusnya kalian bisa auto sih Untuk event bossnya bahkan yang hard ya Karena aku sendiri juga selesai dengan yang hard Tanpa harus gacha lagi Aku cuma gacha 1 kali di re-roll itu Yang waktu aku live itu doang Kalau kalian nontonin aku live ya Oke, kita masuk ke sesi gachanya ya Sesi gachanya ini kita dapat Kita lihat di memory-nya dulu Oke, memory-nya yang bintang 5 adalah Boost physical defense 23 Enhanced 70,88% physical attack Ini kalau udah mentok level 60 ya Dan limit break-nya udah full Jadi kira-kira statusnya kayak gini Terus yang bintang 4 Spek attack Naikin spek attack sama Kalau kalian ngasih ke tipe yang water Kalian bakal dapat tambahan Jadi 20,16% gitu Daripada yang 12,6 Harusnya Atau Dua-duanya aktif Nggak tahu dah Aku masih kurang ngerti dengan Apa Mekanik yang kayak gini Oke Jadi ini Menurutku yang bintang 5 ini sih Yang bagus Ini bagus juga Bagus semua sih menurutku ya Menurutku bagus semua untuk ini Cuma Untuk sekarang kayaknya Aku nggak akan fokus Soal si memory ini Mending memory Bener-bener cari yang limited aja ya Sama kayak karakter sih Karakternya gacha yang limited aja Menurutku ya Atau kalau kalian pengen gacha Permanen karakter Itu bener-bener harus yang OP lah Oke Terus Karakter baru Mari kita lihat karakter baru kita Oke Jadi dia tipe wood Terus dia tipe defense Jadi dia tanker ya Rollnya Rollnya tanker nih Rollnya dulu Rollnya tanker Oke Jadi dia Crash skillnya itu bisa EO EOi damage ya Ya ini EOi damage ini Karena kalian bisa hit 3 ya Ini harusnya With low HP 3 times Ini jadi kalian bisa EOi damage 3 musuh ini Harusnya ya Aku nggak punya karakternya Dan ini nggak bisa dicoba Jadi ya kurang tahu Oke Dan ini adalah status di level 65 grade 7 Oke Untuk statusnya sendiri sih Nggak bisa Bandingin sama yang lain sih Jadi kita lihat skillnya aja dulu Untuk awal-awal ini ya Oke Chaotic battlefield 2 ton physical boost defense Naik Oke For each one of you Oke ini udah kayak biasanya Jadi Tiap dia menyerap Apa namanya Panelnya sendiri Dia bakal punya Oh Dia bisa nurunin physical attack Target musuh ya Oke Terus skill 2 nya Grand self and select ally Barrier Oke dia ngeluarin shield Buat temannya Dan dirinya sendiri Berarti cuma 2 ya Dirinya sendiri Sama Teman 1 Terus pasifnya sendiri Dia bakal Ketika Ketika dia punya buff defense up Physical defense up Itu Dia bakal dapet juga Physical attack up Buat dirinya sendiri juga Jadi Tanker berkedok DPS nih kayaknya Karena aku liat dari Crash skill nya sendiri Dia AOE Jadi Kayaknya dia tanker berkedok DPS ini Karena Kita liat Boost physical defense nya disini Cuma 1300 kan Sedangkan Physical attack nya Bisa naik sampai 2100 Kan kebalik ya Harusnya kalau dia emang tugasnya Jadi tanker Yang 2000 itu Yang disini Yang 1000 itu disini Jadi Kemungkinan ini Jadi tank berkedok DPS Tapi entahlah Oke Jadi dia Dia juga Oke Make the target of attack Oh Jadi dia bisa ngetahun ini harusnya Jadi dia mirip-mirip Perseus Perseus itu bintang 2 Buat kalian yang belum tau Dan dia ada di event stack juga Jadi ya Ini Versi upgrade nya Perseus mungkin Dan dia bisa ngedamage juga Jadi ya Kalau kalian pengen Karakter hybrid Yang bisa ngetank dan juga Damage tinggi Kemungkinan Ya ini jawabannya gitu Oke Kita next Lihat yang bintang 2 ya Oke Ini yang bintang 2 Ini Single target damage ya Crash skill nya Oke Terus Skill satunya 2 turn 35 flyer to self And select a lie Oke Jadi dia bisa ngebuff juga dirinya sendiri Dan yang lainnya Jadi dia bakal bagus banget untuk Bentar Kok water slayer Maksudnya water slayer itu Earth ya Karena kan Maksudnya Water slayer mungkin Anti water gitu Kalau anti water ya Earth Eh Earth atau wood dah Awal lupa Aku roll advantage Bukan Elemen advantage di game ini Lupa Wood sama earth itu Suka kebalik-balik Masalahnya Oke Terus selama 2 turn Reduce damage from water type To ally Oh white Oke Oke Jadi kalau diserang Water type Dia bakal bisa ngurangin ini Oke Bender art to armor art ally Ya bener Berarti Dia Art itu Lawannya si water Oke Jadi boot itu Lawannya si earth Oke Dia bakal nambah Water slayer Oke Oke Jadi Ini lebih ke arah buffer Kan Ya Dia tipe buffer Emang Dia tipe buffer Dan juga Dia bagus banget Buat dikasih Di mono elemen earth Oke Jadi Kalau kesimpulannya Menurutku ya Menurutku Daripada kalian Gacha ini sih ya Harusnya Di banner kemarin Kalian Gacha atau cari Kinsey Huang Menurutku Dan Kinsey Huang Bannernya udah hilang Jadi Kalian gak bisa Nyari dia Oke Kenapa aku sangat Menyarankan kalian Gacha Kinsey Huang Kita On flashback Kita bahas dulu Ini Kinsey Huang Oke Kalau kalian Main Precon Kalau kalian main Precon Kalian harusnya Bener-bener Udah Tau Makoto Ya kan Nah Kinsey Huang Ini makoto Istilahnya Jadi Kalau kalian pengen Kompetitif Kalian pengen Aman Dengan Segala rintangan PVE kalian Kalian pengen Fisikal Tim kalian Bagus banget Atau Gampang Story-nya PVE-nya Kinsey Huang Ini bakal jadi Core kalian Dan disini Aku bisa lihat Disini udah Di Apa namanya Udah di Udah di fix Karena Sebelum MT Event tadi Ini tuh Deskripsinya Salah semua Ya Semua Deskripsinya Itu salah Sekarang Akhirnya Udah dimenerin Kalau Kalian masih inget Kalian bisa lihat Di liveku Kalian baca-baca Skillnya Itu Kalau gak salah Deskripsinya disini Spek attack Nurunin Spek attack Atau special attack Atau magic attack Musuh Bukan physical defense Sekarang akhirnya Dibenerin Nah Ini Kemarin aku gak bisa Nyaranin kalian Kinsey Huang Karena Ya itu tadi Setel lagi Deskripsinya itu Salah Akhirnya sekarang Disini dibenerin Jadi kenapa Harusnya kalian Gajar Kinsey Huang Atau Ngincernya Kinsey Huang Karena Kinsey Huang Ini gak akan Ada yang gantiin Ya Karena gak ada yang Gantiin dia Kalau kita ngomongin DPS ya Pasti adalah DPS Yang ini bagus nih Tapi kalau gak punya ini Ya kalian bisa pakai ini Tapi ketika kita ngomongin Kinsey Huang Wah Kinsey Huang gak punya Wah ini susah sih Serius Kalau Kinsey Huang gak punya Ganti ini Kayaknya masih bisa Tapi Bakal lebih susah Karena Kinsey Huang ini Skill-skillnya Dan kegunaannya Gak ada yang gantiin Serius Gak ada yang bakal gantiin Dalam jangka waktu Yang lama Kemungkinan Gak tahu Kalau nanti Di collabnya Tanggal 10 Agustus Kalau gak salah Itu di twitter Jepangnya Itu katanya Tanggal 10 Itu collab sama situs Game rate Nah itu Gak tahu Bakal skillsetnya Kayak gimana Dan apakah mereka Bakal OP atau berguna Atau enggaknya Itu juga Aku perang tahu Tapi intinya Kinsey Huang ini Bakal jadi core Dari tim kalian Itu dalam jangka Waktu yang lama Terutama untuk Physical Team Dan ini sangat penting Buat kalian yang Gak punya dia Waduh Aku gak tahu sih Kalian bakal Kayak gimana gitu Story-nya PVE kalian Kedepannya Lawan pos-pos kalian Karena ya sekali lagi Ini physical defense Ini crash skill-nya Crash skill-nya Itu nurunin Physical defense Terus Ini skill aktifnya Yang bisa kalian Pakai di awal-awal Ini juga Ngurunin Physical defense Dan ini stuck Asal kalian tahu Ini stuck Ini stuck Nanti aku Bakal kasih lihat Kalian di battle-nya Jadi Setiap Kombo sama Kinshi Huang Kalian bakal bisa Nurunin Physical defense Kemungkinan ya Crash skill ini Kemungkinan ya Jadi bukan sih Crash skill itu beda sih Pokoknya kalau kalian Kombo sama Kinshi Huang Tanpa crash skill Kayaknya Aku gak tahu Definisi crash skill Itu harus yang Ada tulisan C Di panelnya Atau ketika Kombo itu juga Termasuk crash skill Untuk bisa Nurunin physical defense Musuh gitu Jadi Ya sekali lagi Ini bener-bener Jadi Di sangat-sangat Core Dan Dia top tier Hero menurutku Daripada Kalian nyari DPS-DPS Tapi yaudahlah Ya karena Udah Terlanjur lewat juga Dan Kalian yang gak punya Bakal agak kesusahan Ya Menurutku Kalau kalian bisa Dapat free Dari tiket Gacha Bintang 3 Kalau gak salah Ketika kalian Nyelesain Ubi mission Sama besok Login ke Hari ke 8 Kalau gak salah Hari keberapa ya Kedelapan Atau berapa Yang ini Ya hari ke Kedelapan Ini Nah ini Ya kalian berharap Aja bisa Dapat Kinshi Huang Disitu Kalau kalian Gak punya Kinshi Huang Jadi Harusnya Aku menyarankan Kalian Buat Rerollnya Si Kinshi Huang Ini Terus Kalau tau gitu Kenapa Abang gak Nyaranin kita Buat Reroll Kinshi Huang Sekali lagi Ini game baru Ini game baru Bahkan banyak tier list Yang bisa dibilang Untuk menipu Atau fact Dan gak jelas Sumbernya itu Dimana Dan Dari gamenya sendiri Kemarin banyak bug Terus Bahkan deskripsi skill Juga salah Jadi Aku mau ngasih info Ke kalian pun Itu Susah gitu loh Dan terutama Ini adalah game baru Dan Yang paling penting adalah Skill deskripsinya Sampai Salah deskripsi Atau salah translate Itu Itu aku juga gak paham Sama Developernya Deskripsi skill Sangat penting ya Jadi Kalau kalian gak punya Dan Aku Gak ngasih info Kalian kayak gitu Harusnya Kalian maklumi lah Karena Aku sendiri juga Player baru gitu Gak bisa Aku ngasih Saran kalian sembarangan Daripada Aku menyesatkan kalian Dan kalian bakal Apa namanya Menyesal gitu kan Oke Kita langsung ke boss fight Dan aku bakal Kasih liat kalian Di Heart aja ya Di heart ini Ini Harusnya aku udah bisa skip Cuma aku pengen liatin Qin Shi Huangnya ya Seberapa Bagusnya dia Dan seberapa pentingnya dia Jadi Ya Intinya Intinya Buat kalian Player hari pertama Harusnya ini bisa di auto Dengan mudah sih Oke Jadi disini Aku bakal liatin ke kalian Betapa OP nya Qin Shi Huang Sebagai debuffer ya Physical damage defense Dan Jadi core physical team kalian Jadi core physical team kalian Oke auto nya kita matiin dulu Terus kita pake skill Ini bisa di Ini bisa di auto ya Ini bisa di auto Aslinya Jadi ini Nurunin physical defense musuh dulu Kita turunin Disini udah turun ya Udah ada icon nya Di HP boss nya ini Atas ini Icon defense turun Kita langsung attack mode Dan Aduh co Langsung kita auto Karena kalo aku Gak kayak gitu Kemungkinan si Aclepius nya ini Bakal ngeheal Buat ngilangin debuff Dari boss nya ruang Tuh Physical defense down lagi Kalian liat Icon debuff Di HP boss atas ini Kalian liat Ada dua Physical defense Debuff ya kan Jadi Ya ini sangat-sangat penting Oh Oke Jadi Gara-gara masih ada debuff nya Tadi kayaknya mati deh Itu si Kojiro ku Nah ini kemungkinan Bakal kalah sih Cuma ya Aku disini Bener-bener cuma Pengen ngasih Liat ke kalian Buat si Betapa Pentingnya si Kinshin Hwang ini Oke The buff Physical defense nya Masih ada Nice Aduh Si Musashi Damage nya Nurun nih Gara-gara ada Tipe DPS 2 Karena dia Pasif nya aktif Ketika Dia tipe DPS Sendirian Nah Di game ini tuh Gak ada hasil yang Apa ya Yang stabil gitu Yang fix ya Karena Nyerangnya panel-panel Kayak gini kan ini Gacha ya Jadi Tuh Gak ada Kinshin Hwang Kerasa banget kan Jadi Kayaknya aku bakal Lewatin ini Aku bakal Liatin itu kali Oh enggak Kita lihat Kita coba lihat dulu Ini bisa selesai Harusnya sih Gak bisa ya Karena Kinshin Hwang nya Udah mati dan aku gak ada Minus defense Lagi The buff minus defense nya Gak ada lagi Dan si Musashi disini tuh Tipenya kena Disad Ventech Karena musuhnya itu air Sedangkan dia fire Oke Mati 2 Tinggal 12 ribu Musashi bisa kah Nge-solo ini Sebagai solo DPS Ya Kurang banget Ya Gak selesai Jadi aku bakal Keluar aja Oke Jadi aku liatin Yang full auto nya Aja ya Karena Si Siapa Kojiru nya langsung mati Sih tadi ya Harusnya Aturan ya Waktu awal-awal Tadi tuh Jangan ada yang mati Oke Jadi aku liatin Sekarang Untuk full auto nya Karena tadi aku pengen ngetes Si Aku pengen kasih liat kalian Buat si Kinshi Huang nya Dulu gitu Sekarang aku pengen tes aja Kita full auto ya Tapi ya Lagi-lagi Ini tuh RNG Battle nya gitu loh Oh Si Kojiru nya Kena minus defense ya Makanya bisa Kena one shot tadi Tuh kan Si Kinshi Huang nya Di heal buat ngilangin The buff minus defense nya Kalo aku full auto Tadi awal-awal Sama si Ek Ek Nah siapa lagi namanya Susah banget sih Yap Langsung mati Kojiru nya Karena Serangan boss ini Ayo Aduh Ngehit 2 Dua karakter Jadi Gaca banget Di turn awal Kalo Kojiru nya Gak mati sih Gampang Karena Buff nya si Musashi Bakal tetap Pasifnya Oke Yang penting Masih ada minus defense Tuh Selama ada Kinshi Huang Damage nya tuh Aduh Yang masuk Pedas pak Tadi ya Kinshi Huang Bener-bener Dia bakal jadi Core team Fisik kalian Kalo kalian gak punya Kinshi Huang Bakal susah Minus defense lagi Tuh Gampang banget kan Tadi ketika Kinshi Huang nya mati Kita Kesusahan gitu Sekarang healernya yang mati Gak masalah Kinshi Huang nya masih hidup pak Easy Semuanya Selama ada Kinshi Huang Easy lah Keprat Wuh Untung gak mati Musashi Pak Panik 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 Anjir Kombo Ais Musashi sendirian Ya ini udah menang sih Kalo tinggal 700 Tadi tuh mas Oke mati satu Kinshi Huang masih hidup Gak apa It's fine Lama Kinshi Huang hidup Semuanya akan teratasi Dia bisa nge-presskill sekarang Kinshi Huang nya Minus defense Jadi ya Kalian lihat Ketika Kinshi Huang hidup Semuanya aman gitu Tapi ketika Kinshi Huang Tadi mati Di battle sebelumnya Ya udah Jadi Ini bener-bener Kinshi Huang Top tier lah Dan ya Harusnya kalian Reroll nya tuh Cari dia Tapi ya Nasi sudah menjadi bubur Good luck buat kalian Yang gak punya Kinshi Huang Gitu lah ya Serius ya Aku aja Aku baru tau ya Aku bahkan baru tau Kinshi Huang itu OP ketika aku Merhatiin battle nya Ketika aku Merhatiin battle nya Kenapa Yang turun itu Physical defense Bukan Special attack Atau magic attack musuh Gitu loh Jadi yang mikir Nah Ini jangan-jangan Kayak Makoto Pricon ini Harusnya yang kita cari Itu si Kinshi Huang Gitu kan Jadi Intinya kayak gitu lah Akhirnya selesai Juga Ini Dan sedikit tips Karena ini sama kayak Pricon ya Kalian cukup fokus Farming disini sih Kalian bisa farming disini Sambil nyari ticket Pas nya ya Pas Pas ini buat Ngelawan boss nya Cuma kalian Jeleknya adalah Item Item yang kalian dapetin disini Itu random Jadi buat Naikin grade nya Kalian serakal agak Kesusahan ya disini Jadi Menurutku Menurutku Kalian Kalian mending Kalau pengen cari item Cari item Jangan Atau kalian gak perlu Yang namanya Nghabisin energi kalian Di yang normal ini Kalian cukup Nghabisin yang di hard Semua ini terus Habis itu selesai Yang Ini Yang hard boss nya ya Atau kalian tetap bisa sih Menurutku Kalian tetap bisa farming disini Nghabisin energi kalian Kalau kalian gak ada Tujuan lain Buat naikin karakter-karakter kalian Disini juga gak masalah Kenapa? Karena Meskipun Ini random Ini pasti Hal atau item Yang bakal kalian pakai Untuk sekarang Kalau di pre-con Itu kan sekarang Karena Grade nya Toreng nya itu Udah tinggi Jadi kita bakal jarang Kecuali Kita bener-bener Lagi ngejar event nya Jadi Sedikit tips Untuk event kali ini Anyway Jadi kayak gitu Untuk video kali ini Di The Mysterious Gridbox Ini Event baru Dan Disini Kalau gak salah Kita Kedapatan Bug Ini Ini gak bisa diambil Receive Itu gak bisa diambil Coba aku Nah Gak bisa diambil Kayak gini Jadi kayak gitu Untuk video kali ini Thank you for watching I'll see you guys In the next one